Pensiunan Jenderal Israel yakni Yitzhak Eberik berusia 75 tahun mengkritik jurubicara pasukan pertahanan Israel yakni IDF yang sering menyebarkan informasi palsu mengenai kemajuan Israel di jalur Gaza. Ia menekankan kebenaran di lapangan tidak sama dengan pernyataan IDF dan media yang mendukung Israel. Yitzhak Eberik mengatakan jumlah anggota Hamas yang meninggal maupun terluka jauh lebih sedikit daripada jumlah yang diklaim oleh IDF. Menurut Yitzhak Eberik, IDF sengaja mengkabarkan pasukannya meraih kemajuan di medan peran. Ia mengatakan Israel sengaja mengundang jurnalis internasional dari saluran berita yang pro-Israel untuk melihat apa yang telah mereka siapkan di jalur Gaza. Ia teringat dengan para reporter dan komentator di saluran TV Israel sebelum tanggal 7 Oktober 2023 yang memuji Israel sebagai negara dengan pertahanan terkuat di Timur Tengah. Namun mereka tetap mengatakan hal yang sama setelah operasi Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Israel tidak sekuat yang mereka katakan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.